Konflik harimau dan manusia yang sering terjadi beberapa bulan terakhir patut diwaspadai masyarakat yang tinggal di sekitaran habitat. Dari data BKSDA Jambi, saat ini sedikitnya masih ada 183 ekor harimau yang tersebar di dalam hutan Provinsi Jambi. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, Rahmat Saleh menjelaskan, populasi harimau di Provinsi Jambi diperkirakan menjadi yang terbanyak di seluruh daratan Pulau Sumatera. Ia memaparkan di Taman Nasional Kerinci sebelah terdapat 150 ekor harimau, di Taman Nasional Berbak Sembilang ada 25 ekor harimau, di kawasan PT. Reki ada 8 ekor harimau, dan di kawasan Bukit 30 ada beberapa ekor harimau. Terkait hal tersebut, BKSDA Jambi meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan segala potensi timbulnya konflik dengan si raja hutan tersebut. Ini pergerakan dia di peta ini, ini di desa Nalo Gedang, dan ini hutan produksi yang saya maksudkan tadi, hutan produksi Sunyai Manau. Yang ke kiri ya? Yang ke atas itu yang ke... Kalau lihat dari sini kayak gini lah kira-kira posisinya. Jadi posisinya buat radiusnya itu inilah wilayah habitat dia sebenarnya. Rahmat menghimbau untuk masyarakat yang memiliki lahan perkebunan di tempat populasi harimau, dihimbau untuk berhati-hati dalam menjalankan aktivitas. Pihaknya juga akan melakukan mitigasi di beberapa titik, sekaligus memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk melihat tanda-tanda keberadaan harimau. Dimas Anjaya, Cik TV, Pelaporkan.